kita nih sekeluarga nih bikin combrok cingo kita marut ini lagi marut gini inget jaman dulu nggak? kalau enggak enak dong Assalamualaikum teman-teman Tete balik lagi sama Tete disini ya terima kasih yang sudah subscribe channel YouTube Santi Deni terima kasih yang sudah setia nonton konten-konten aku juga nah teman-teman kali ini aku sama suamiku mau masak tapi dia belum tahu masak apa tapi kalau lihat dari bahan-bahan tahu nggak? ini Papi tahu Mami mau bikin apa ya? kenapa? karena bahan-bahan ini udah sangat familiar buat Papi ini mau bikin combrok bikin combrok bikin combrok betul sekali kita mau bikin combrok kenapa aku bikin combrok kali ini dan sengaja ajak beliau? karena combrok ini punya sejarah buat Papi nah bener banget ya jadi dulu tuh sekitar SMA SMA kelas bang SMA kelas tiga aneh? kelas dua kelas tiga ya? kelas tiga SMA? oh iya kita lima bersaudara Andri, Deni, Wiwit, Kiki, Dede aku anak kedua nah waktu itu inget banget Bang Andri kuliah gue tuh SMA kelas tiga jadi waktu itu Papa dipindah kerja biasanya dapat uang harian nah pada waktu itu setelah dipindah kerja nggak ada uang hariannya jadi makan gaji doang sedangkan waktu itu gaji Papa udah habis kepotong buat pinjaman-pinjaman karena waktu itu Papa itu prioritas yang penting anaknya sekolah mau hutang pinjam anaknya jangan pernah ada yang berhenti sekolah itu sih yang disalut dari Papa nah karena keterbatasan ekonomi akhirnya kita harus kreatif nah salah satu caranya dulu ada Mbak Las juga Mama akhirnya bikin combro kita nih sekeluarga nih bikin combro tujuannya buat apa? biar kita bisa penghasilan dapat penghasilan tambahan jadi nih Papi nih ya nggak subuh, tengah malem tengah malem ke Pasar Induk beli singkong nih beli singkong ke Pasar Induk naik angkot T09 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 jurusan Cililitan Kalisari Pasar Induk beli singkong kilo enggak kiloan lagi belinya karungan Papi bawa 2 karung mama bawa 2 karung udah nah diparut nah setelah sampai rumah singkongnya buka singkongnya papi bisa nih sebenarnya nggak nggak dari tengah juga bisa tapi dibikin melingkar gini cerak-cerak 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 cerak dari kulitnya ya ya terus dibuka terus anak-anaknya bagi-bagi Papi yang bagian marut nih sekalian kita sekalian cerita sekalian bikin ya oke oke betul pertama kita parut setelah singkongnya dibuka itu kita parut dulu gantian yang laki-laki tuh marut papi sama Bang Andri dulu oke jadi kakak gue tuh Bang Andri namanya marutnya gini nih jadi marut tuh tengah malam nih nggak di meja gini di bawah tapi marutnya ya nah kita marut gini nah saking marutnya kan udah bukan satuan puluhan lagi puluhan batang gini nah kadang kita tuh ngantuk karena kita kan masih sekolah malam-malam marut gini ini kadang-kadang nah terus mundur 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 nah kalau udah nyampe sini kadang kita udah sampai ke tiduran nih nah keru kita tahu tanda kalau singkong udah mau habis sampai tangan kita kadang parut oh udah perih udah waktunya ganti singkong hahaha jadi kita itu benar-benar marut nah itu kenangannya jadi pertama nih singkong kita parut ini lagi marut gini inget jaman dulu nggak? iya inget papi SMA tapi alhamdulillah kondisi kayak gini nggak berlangsung lama sekitar 3-4 bulan lah ya 3-4 bulan jualan combro jualan combro jadi setelah dibikin dibikin combro ditaruh di warung-warung dekat rumah warung dekat rumah dititipin nah yang bagian naruh-naruh combro nya dede 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 yang bawa tuh pagi-pagi ke warung ke warung ibu A misalnya bu ini naruh combro ya 60 iya deh udah dede pulang nah nanti malam tuh abis isa kita ambil hasilnya yang laku berapa dibayar misalnya kadang sehari tuh dapet dulu ada 3.000 4.500 kadang cuman 1.200 gitu ternyata papi tuh emang dari nol ya iya bener-bener dari nol sampai jualan combro kalau sambil duduk kagok iya sendiri aja nah terus harusnya tempatnya juga ini lebih gede iya dulu tuh pake baskom iya pake baskom jadi ada tempat dudukannya si ituannya tuh nyender nah ini kan anak-anak laki-laki yang marut terus aneh perempuannya wiewit kiki itu bikin yang ngegoreng nah mama mama yang masukin combro ke dalam inian singkongnya oke nah temen-temen ya jadi ini bahan-bahan untuk combro ya sekalian aja kita mulai masaknya ada singkong sementara singkongnya diparut sama mantan tukang combro kita siapin isiannya ya tuh isiannya itu tentunya namanya combro isiannya oncom ya combro kan singkatan oncom di jeruk ini ada oncom ya nah terus ada ini udah aku ulek ya ini itu bawang putih kencur sama cabai rawit ya nah ini udah diulek terus ditambahin biar lebih merah pake cabai keriting cabai keriting dan namanya ini itu sereh kita ulek sereh sama cabai keritingnya ternyata masih pasih loh kita ulek nah dulu tuh jadi yang tadi babi cerita kayak yang laku dibayar yang gak laku dibawa pulang dibawa pulang dibawa pulang yaudah kalau gak dimakan kan dibuang besok udah masih iya jadi dimakan malam-malam juga jadi makan combro tiap hari dong makan combro tiap hari combro sisa dulu tuh berapa ya satu gue capek bang gue capek ya dulu satu combro enggak harganya 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 500 enggak belum nyompe enggak enggak nyompe 500 papi SMA berarti papi tahun berapa 96 96 sebelum aku SMP aku SMP ma sekarang coba berharganya 50 kali bang 50 perak 12.000 tuh gak mungkin dulu capek cepai kali dulu capek 100 perak wah kalau mama jual combro 500 mah dulu udah kebeli mersi kan dulu 100 perak ini diulek satuin sama ulekan tadi ya ih jago papi loh nguleknya abis disatuin campurin sama oncomnya ya campurin sama oncomnya ulekin kesini combro tuh ada beberapa jenis ya ada yang kering ada yang basah kalau aku lihat di tukang jualan combro itu oncom combro combro tuh ada yang kering ada yang basah nah kalau yang tapi sukanya yang kering apa yang basah kalau yang kering itu yang udah ditirisin yang basah yang baru diangkat bukan sayang kalau yang kering itu yang si ininya singkongnya tuh diperet diperet diperes 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 abis itu jadi si iniannya singkongnya kering jadi lebih crunchy nah kalau ada lagi yang udah langsung dari singkong begini tinggal di bentuk-bentuk itu singkong eh itu oncom basah kalau kalian suka yang mana kalau aku sih suka yang kering nah kalau yang bikin bunganya ini mamah nih tapi dulu emang combro bikinan mamah itu enak ya? enak dulu saingan kita bakwan bakwan siapa yang bikin orang? bakwan tau deh siapa yang bikin orang nah lumayan tuh bertahan hidup saat itu dari combro dari combro oke setelah diulek ininya nanti kita tumisin sebentar ya ya kuat nggak masih ada satu lagi? kalau nggak nggak usah kuat itu 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 cowok ini juga? iya ini udah singkong juga singkong juga nah kita ulek setelah diulek ya nanti disatuin sama kemangi sama daun bawang ya ditumisin ya ditumisin sebentar disini untuk isiannya kasih minyak sedikit aja ih hebat ih biasanya dapat berapa dari combroan-combro perhari? 3.000? 3.000? beda-beda kalau lagi laku 3.000 tuh berarti laku 10 kurang karena kan kita ini nih dari kita tuh satu combro tuh 80 perak ini dipotong 20 buat yang dagang eh buat yang punya warung iya gitu kalau abis semua seneng pernah juga kalau ya kalau musim hujan bagus tuh pernah gak ada yang acara suku ada orang acara syukuran atau orang acara pengajian dirumahnya sengaja pesen combro nya ada juga tapi gak sering keren ya nah abis itu papa pindah lagi kerja yang ada penghasilan harian udah stop stop jalan combro nya iya enggak kenapa gak diterusin kalau karena kan waktu itu yang lain juga anak-anaknya pada pada sibuk sekolah iya kita tumisin sebentar ya sebenernya papa tuh paling gak boleh gini-gini iya papa tuh gak tau mama aja yang kreatif oh papa gak tau udah jualan combro akhirnya tau juga sih terus gimana yaudah iya mau gak mau kali ya kan papa bikin berangkat kerja udah pagi udah berangkat kita tumisin oncom yang telah tadi diulak apinya kecil aja hmmm wangi kencurnya udah langsung kecium oh sorry nah selain combro juga dulu bikin kerupuk kulit bisa bikin tapi itu kan agak susah bikin kerupuk kulit dulu enggak jadi beli motong-motongin gitu oh jadi kerupuk kulit mentah dari kerupuk kulit mentah iya iya kalau mami zaman dulu pernah eh punya tetangga pengrajin kerupuk kulit ada si siapa namanya ya Nyaimang Iding ya si Nyaimang Iding ini ditukang ya kak sama aduh abah abah jadi prosesnya dari si kulit bener-bener kulit kerbau direndem di apa sampai di disesat-sesat kecil-kecil sampai di itu apa dijemur kayak gitu kayak gitu nah kalau yang kerupuk kulit tapi bagian nutup-nutupin plastiknya pakai lilin selet oh iya gitu luar biasa ya papi banyak banget yang papi eh apa sebelum ke akhirnya di titik ini melewati proses yang panjang ya lumayan lumayan panjang ya dari dari mulai nggak punya ongkos katanya ya waktu sekolah naik bis pura-pura buta iya biar nggak ditagi ongkos lupa nggak bisa ngeliat oh ya ampun oke udah di oseng-oseng ya kita masukin enak banget kan kasih gula putih nah cukup kasih garam kaldu jamur sama penyedap hmm terus dulu tuh mama tuh kita tuh berlima kalau ngapa-ngapain ya bareng-bareng nyuci nyuci bareng-bareng turun semua ada penyikat atau bilas atau jemur terus terus nyuci piring ngarut singkong semua bareng nah jadi karena dulu kita susahnya bareng ngerasain nah sekarang Alhamdulillah pada dikasih jalan jadi kita tuh deket gitu deket satu sama lain ya antar saudara ya jadi nggak pernah nggak akur ya sama saudara tuh justru malah ngeliat saudaranya eh ada yang kesusahan apa bersatu saling membantu ya iya begitupun ngeliat saudaranya maju ikut seneng bukan malah iri nah itu namanya saudara kalau namanya saudara di pupuknya memang dari dari apa dari susah dari susah dari susah susah bareng insyaallah nanti kedepannya paling menyayangi terus masukin kemangi hmm masukin kemanginya sama daun bawang nah ini mah nggak usah dinyalain ya komponen nanti juga lempuh sendiri apa tuh lempuh layu nah sudah siap untuk isiannya kita bikin dua versi ya yang kering dan yang basah oke ini yang kering ini yang basah yang parut papi parut jadi nggak usah di peras nah dulu tuh sering karena kadang malem tuh ada yang nggak habis kita sering makan combro pakai nasi bayangin combro aja udah singkong singkong pakai nasi kabohidrat tamah kabohidrat kembung ya kebanyakan pecing abis itu ada daun bawang dan ada irisan serai kita masukin juga ke sini oke ini sudah jadi kita taruh di sini ini untuk isiannya kita coba ya kita coba oke kita lihat dari segeri batang-batang tadi sampai segeri ini nih tuh tuh emang ahli ya dalam marut singkong luar biasa papi ini kita 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton